20 Juli tahun 1999 adalah hari dimana Partai Komunis Tiongkok, kelompok Chiang Cemin, melancarkan penindasan terhadap Falun Gong atau yang disebut juga Falun Tava. Chiang sesumbar akan melenyapkan Falun Gong dalam 3 bulan. Pencana kemanusiaan tersebut telah melintasi pergantian abad, hingga kini telah berlangsung selama 20 tahun. Namun, Falun Gong semakin tumbuh berkembang. Tahun ini saat kembali 20 Juli, para praktisi Falun Gong di berbagai belahan dunia memperingati hari bersejarah yang memilukan ini. Beberapa kota di Indonesia secara berturut-turut juga memperingatinya dengan berbagai upaya untuk menghentikan penindasan yang masih menimpa para pengikut spiritual ini di Tiongkok. Di Bali, pada 18 Juli 2019 ini, puluhan pengikut spiritual ini mengadakan aksi damai di tempat Konsulat Jenderal Tiongkok di Jalan Tugat, Badung dan Pasar. Mereka menyerukan agar dihentikannya penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok. Tapi karena penganian masih terjadi, makanya kami melakukan kegiatan ini di depan Konjen Cina untuk menyuruhkan kepada sorong komunis yang berupa Konjen agar penganian itu segera dihentikan. Di Jakarta, 20 Juli tahun ini, puluhan praktisi berbaris rapi di seberang kantor kedubes RRD di Jalan Mega Kuningan, Jakarta. Mereka mengadakan aksi damai dengan menggelar spanduk dan parade yang pada intinya menyerukan agar dihentikannya penganiayaan yang masih berlangsung. Di hari yang sama, aksi damai serupa juga diadakan di depan Konsulat Jenderal Tiongkok di Jalan Mejen Sungkono, Surabaya. Pada 21 Juli 2019, praktisi Falun Gong di Bali kembali memperingatinya di lapangan Bajerizan di Renon dan Pasar Bali yang melibatkan ratusan pengikut spiritual ini. Selain latihan berskala besar, mereka menggelar aksi pengumpulan tanda tangan yang mendukung pelaporan tindak kejahatan Jiang Cemin ke Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Tiongkok. Juga melakukan ilustrasi pengambilan organ tubuh praktisi Falun Gong secara hidup-hidup yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diperakarsai oleh Jiang Cemin demi meraup keuntungan besar. Menurut Bambang Setabuana, selaku koordinator lapangan mengatakan, Terhitung sejak 1 Juli 2015 hingga 19 Juli 2019, ada lebih dari 2,8 juta orang dari 8 negara-negara Asia dan lebih dari 318 ribu orang dari 28 negara-negara di Eropa yang telah mengajukan tuntutan hukum terhadap mantan pemimpin komunis Tiongkok Jiang Cemin ke sistem yudisial Tiongkok. Kan mudah-mudahan juga masyarakat dunia semakin tahu bahwa palun dapak itu adalah suatu kegiatan untuk penempaan jiwa sejati baik sabar dan tentunya akan menjadi orang yang baik. Sebenarnya orang yang belajar sejati baik sabar ini tidak perlu ditekan-tekan, ditekan, diawas, diketar, dia bisa mengawas dirinya sendiri. Fungsi kontrolnya sudah ada bagaimana menjadi jati diri yang baik, menjadi orang sabar, orang berlatih palun dapak ini. Di aneaya seperti di Cina itu jelas bertentangan sekali, bertentangan sekali tentang hak asasi manusia baik. Ya, internasional maupun regional maupun nasional itu sudah dari sisi manapun itu menjual organ tubuh, menganehnya, disembunyikan, merekayasa. Ini dalam undang-undang kalau kita tidak memberikan, memberitahu, mensosialisasikan dalam masyarakat dunia, dalam undang-undang Indonesia juga, ini kalau terjadi kejahat tidak memberitahu, tidak melaporkan, ini salah ini. Di hari yang sama, di sore hari, nyala lilin pun digelar untuk mengenang yang meninggal akibat penganiayaan di lapangan Pemputan Padung dan Pasar. Menurut selebaran yang disebarkan, Falun Kung berdiri pada tahun 1992 oleh Master Li Ongce di Tiongkok. Adalah sebuah metode kultivasi jiwa dan raga, yang terbukti nyata dapat meningkatkan kesehatan, moral, dan watak seseorang menuju ke tingkat yang lebih baik. Karena efek kesehatannya yang luar biasa. Falun Kung mendapatkan penghargaan Faksikum Bintang Terang oleh pemerintah di tahun 1993, kemudian menyebar ke 114 negara di seluruh dunia. Penindasan ini dimulai oleh Jiang Jemin, yang kala itu menjabat sebagai pimpinan tertinggi Parti Komunis Tiongkok. Alasan penindasan ia tulis dalam sebuah surat di bulan April tahun 1999 kepada Pulit Buru Tiongkok. Ada pun alasan mereka itu untuk menganiaya kami, karena Falun Dapat di Cina tahun 1999 itu berkembang sangat pesat, diperkirakan mencapai 100 juta. Oleh karena itu, ada kekhawatiran dari Parti Komunis, kalau Falun Dapat ini menjadi partai, jelas jumlahnya lebih besar dari Parti Komunis, dengan sendirinya Parti Komunis masih kalah. Nah itu. Kemudian yang kedua, dengan sendirinya adalah masalah ideologi. Kami dari Falun Dapat adalah percaya dengan Tuhan. Kami berkultipasi jiwa dan raga berlendaskan pada hukum alam semesta, yaitu sejati baik sabar. Sedangkan Komunis adalah ateis, tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya hukum karma. Sedangkan kami belum dapat percaya hukum karma. Oleh karena itu, dari segi ideologi, tidak sepaham. Oleh karena itu, mereka pasti menindas orang yang tidak sepaham, aliran yang tidak sepaham. Partai Komunis Diongkok mengerahkan ratusan jenis hukuman, memaksa praktisi Falun Gong melepaskan keyakinannya. Seorang wakil Kongres dengan nama Samaran mempocorkan. Yang Jemin memerintahkan sekjen komite urusan politik dan legislatif saat itu, yaitu Luokan. Menerapkan kebijakan, cemarkan nama baiknya, hancurkan ekonominya, lenyapkan fisiknya. Partai Komunis Diongkok, disamping menindas rakyatnya sendiri di Diongkok, juga mengerahkan seluruh kedubesnya di seluruh dunia, untuk mempersempit ruang gerak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh praktisi Falun Gong di luar Diongkok. Terima kasih telah menonton!